Bagaimana caranya agar bisa memiliki anak yang kurrata a'yud? Karena anak-anak yang kita ketahui, yang merupakan ke turunan kita itu ada 4 jenis Yang pertama adalah jenis anak yang kurrata a'yud yang kita senantiasa minta kepada Allah SWT Dengan doa yang luar biasa Rabbana hablanami azwajina wadhurriyatina kurrata a'yud Jadi yang kita minta kepada Allah adalah anak-anak yang kurrata a'yud Tapi ternyata tidak semua diantara kita diberi oleh Allah jenis anak yang kurrata a'yud Ada jenis lainnya kita diberikan anak yang durriyatan to'yibah Anak yang durriyatan to'yibah itu masih termasuk ke turunan yang baik Cuma orang tuanya harus ikut andil yang lebih besar lagi Kalau anak yang kurrata a'yud itu anak-anak yang cenderung melakukan kebaikan tanpa diperintah Tapi kalau anak yang durriyatan to'yibah, ini orang tuanya mesti cerewet dulu Sayang belajar, baru belajar Sayang ayo mandi, baru mandi Sayang ayo kemudian sekolah, baru sekolah Jangan main saja, baru berhenti main Jadi ini peran orang tua melelahkan Kalau kita punya jenis anak keturunan yang nomor dua Yaitu durriyatan to'yibah Dan ternyata tidak, itu ternyata semuanya diberi Ada kalanya na'udu bilahi mingdali Di antara kita diberi oleh Allah keturunan yang fitz Jadi anak-anak yang menjadi fitnah Anak-anak yang menjadi fitnah, ini contohnya seperti apa? Kita punya anak yang bodoh Sekolah tidak naik-naik Maka akhirnya apa yang terjadi? Guru-gurunya di sekolah mengatakan Ini anak siapa to' kok gobloknya temen? Tidak naik-naik sekolah? Ini anaknya siapa to' kok diajari gak mudeng-mudeng Akhirnya dicari orang tuanya Padahal orang tuanya ngajarinya di rumah udah setengah mati tuh Tapi masih dicari karena kebodohan anaknya Fitnah Ada lagi jenis anak yang sulit dinasehatin Akhirnya tetangganya ngomong Gerem aku dengan anak tetangga ini Ini dulu paling bapaknya, kecilnya juga kayak gitu Nah akhirnya masa lalunya terbongkar lagi Jadi fitznatun Dan kira-kira banyak gak di lingkungan kita jenis anak-anak yang seperti ini? Dan ternyata bukan hanya ini Bapak Ibu Ternyata ada jenis anak yang luar biasa Mengerikan, menakutkan Yaitu jenis anak yang at-walagum Apa jenis anak at-walagum itu? Anak-anak yang orang tuanya saja gak menghendaki kehadirannya Jangankan kemudian tetangganya Jangankan lingkungannya Jangankan keluarganya Kita orang tuanya aja gak mau punya anak kayak gitu Jadi andai-andai kemudian dunia ini boleh diputar kembali Gak akan marnah mau kita melahirkan anak itu Contohnya anak ini seperti apa? Nah untuk bilang, minta deh Jadi anak yang menjadi perampok Jadi anak yang kemudian membunuh Jadi anak kemudian yang melakukan hal-hal yang sia-sia Coba kalau gak percaya, tanya Kepada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang seperti itu Makanya di dalam kitab Kuratul Oyun itu diajarin Bagaimana biar kita gak punya anak yang fitznatun? Bagaimana kita jangan sampai punya anak yang ad-walagum? Itu contohnya adalah bagaimana? Jangan kumpul tidur di malam hari raya idul adha Yang mana hari raya idul adha itu adalah hari raya kurban Kalau bapak ibu Maksain diri malam hari raya kurban kumpul tidur Dan kemudian dari kumpul tidur itu jadi anak Maka pastikan anaknya akan menjadi pembunuh Contohnya begitu Itu diajarkan di dalam kitab Kuratul Oyun Jangan kemudian Kumpul tidur di waktu istri haid Para suami ditahan Kenapa? Nanti anaknya anak judang Jadi kalau lahir tiba-tiba gak ada jarinya Kalau lahir tiba-tiba gak ada kakinya Kalau lahir gak tiba-tiba gak ada telinganya Kalau lahir tiba-tiba Nah itu kemudian di dalam kedokteran Yang namanya ada toso plasma lah Tokso dan lain sebagainya Padahal itu bisa jadi ketika kait istrinya Kumpul tidur Padahal sudah dikatakan oleh Nabi Jangan dikumpulkan tidur Bahkan bukan hanya Nabi yang mengatakan Al-Quran Juga mengatakan Maka ketika istri-istri dalam keadaan haid Jangan sampai kumpul tidur Haram hukumnya Tapi karena kemudian kita langgar Maka Allah berikan ujian yang luar biasa kepada kita manusia Nah itu ada di kitab Kurotul Uyun Itu dicari referensi itu Karena kitab itu amat sangat penting Bukan hanya itu teman-temanku sekalian Dan juga mempelai ya Para pengantin Mumpung belum terlanjur ke depan Dan saya yakin belum sumpah kan Tadi kumpul tidur kan Jadi itu kalau di dalam kitab Kurotul Uyun diajarin Maka gak boleh keburuk-buruk Walaupun nafsunya dah memuncak Harus tetap ditahan Jadi caranya bagaimana Biar kita punya anak yang kurta'ayun Wudhu dulu Setelah wudhu sholat dulu dua roka'at Kemudian berdoa kepada Allah Ya Allah Kami akan kumpul tidur Karena kami sudah engkau pasangkan dengan pasangan yang halal Kalau nanti dari hasil kumpul tidur ini Engkau jadikan anak ya Allah Berilah kepadaku anak yang kurrota'ayun Berilah anak kepadaku yang anak yang baik ya Allah Anak yang taat kepadamu Anak yang taat kepada Rasulmu Anak yang dekat kepadamu Anak yang dekat kepada Rasulmu Dan juga anak yang berbakti kepada kami Orang tuanya ya Allah Jadi mumpung belum telanjir Jadi tetap dibanjatkan doa Baru kemudian gumpul Tidur Lah kebanyakan diantara kita Kalau matisah gak kayak begitu Karena gak tau ilmunya Mentang-mentang sudah halal Asal kepingin langsung Tidur Di malam-malam geranyang-geranyang-geranyang Kumpul tidur Akhirnya ada Tidak sedikit diantara kita gak sadar Kok tiba-tiba hamil Kok tiba-tiba hamil ini kapan yang jadi ya Akhirnya apa yang terjadi Aduh kok sudah hamil Maka tidak sedikit yang kemudian ingin menggugurkan Karena tidak diinginkan Dan ternyata Allah gak ridho Kalau kemudian anak itu gugur Yang terjadi apa Maka dipaksakan lahir Maka kemudian akhirnya menjadi anak yang tidak kita inginkan Karena apa Bikinnya aja gak sengaja Bikinnya saja kapan jadinya gak tau Berarti kan tidak dibarengi dengan berdoa kepada Allah SWT Maka kalau kemudian dia lahir Dan ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita Wajar Karena kemarin ketika bikin aja juga bukan dari keinginan kita Maka harus hati-hati Maka kalau kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak Kemudian adika menjadi anak-anak yang adwalagum Itu sesungguhnya bukan karena kehendak Allah Tapi disebabkan karena kesalahan kita Maka kemudian kita harus menanggung akibat Daripada perbuatan kita sendiri Maka mestinya harus sabar Kalau punya anak-anak Jangan anaknya dicubit-cubitin terus Jangan anaknya dipukulin terus Mestinya kita dulu bikinnya kayak apa Bikinnya kapan Bikinnya dimana Itu harus musik kita Karena anak sesungguhnya itu karena akibat perbuatan kita Jadi jangan disalahkan anak Karena itu mumpung Belum terlanjur Maka benar-benar hati-hati Agar kemudian kita tidak diuji oleh Allah Dengan anak-anak yang jenis kedua dan ketiga Dan mudah-mudahan juga tidak yang duriatan tohibah Tapi mudah-mudahan keturunannya yang soleh dan selihah Yaitu anak-anak yang kurrota ayun Amin ya Rabbal Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!